Intro Pada ajang gias, tahun ini PT Hino Motor Sales Indonesia Tidak hanya menampilkan beragam produk terbaru yang sudah lolos Euro 4 saja Melainkan ada juga fitur produk yang juga diperkenalkan di boot seluas 760 meter persegi ini Terlihat ada 2 unit produk masa depan yang dipajang dan keduanya parkir di posisi paling depan Pertama ada kedaraan listrik bernama Hino Dutro Z EV dan di sampingnya ada varian Hino 200 series ini Pertama kita bahas Hino 200 ini terlebih dahulu ya Karena bisa dibilang menjadi produk truk dengan segmen baru dari pabrikan Hino Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa spesifikasi calon kendaraan pick up dari Hino 1 ini Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir Hino 200 series sebenarnya varian truk kecil ini sudah banyak beredar di negara luar sana Dan akhirnya diperkenalkan juga di negara kita oleh HMSC di event gias tahun 2022 ini Namun statusnya varian ini masih hanya sebagai future product saja Dan pada event kali ini, Hino ingin mengetahui seperti apa respon pasar akan truk kecil satu ini Mengingat ini merupakan segmen kendaraan baru bagi Hino Jadi jika esok kendaraan Niagara Ringan ini beneran dijual di Indonesia Maka Hino 200 akan mengisi segmen yang sama seperti Isuzu Traga dan juga Mitsubishi L300 Dan sekarang mari kita bahas spesifikasinya dulu ya Secara dimensi, Hino 200 series mempunyai panjang sekitar 3 meter saja Dengan wheelbase sekitar 2,5 meter serta dengan GVW hingga 3,4 ton Rancang bangun Hino 200 ini memakai tipe kabin dan sasis yang serupa dengan seri truk mereka lainnya Yakni dengan sasis tipe leather frame dengan kabin model jungkit sama seperti truk kebanyakan Jadi untuk mengecek atau perbaikan mesin pastinya lebih leluasa karena kabinnya tinggal dimiringkan ke arah depan saja ya Hal menarik lain ada di sisi dapur pacunya Karena calon kendaraan pickup dari Hino ini sudah dibekali mesin diesel milik Toyota Fortuner Yap, mesin tersebut adalah 1GD FTV Mesin diesel 4 silinder segaris berkapasitas 2755 cc Yang sudah dilengkapi juga dengan turbo dan intercooler serta pastinya sudah Euro 4 juga Lalu untuk output tenaga maksimalnya ada di angka 144 PS pada 3400 RPM Serta torsi 300 Nm pada 1200 hingga 3200 RPM Mesin ini juga dipadu dengan transmisi manual 5 percepatan yang sudah overdrive Secara tampilan Hino 200 series memiliki desain kabin yang mirip dengan varian Dutro mereka Namun dengan model headlamp yang lebih fresh dan garis-garis desain bodi yang lebih modern lagi Apalagi seri truk kecil ini dibekali dengan spion yang terbilang besar terpasang di kedua sisinya Namun hal yang benar-benar baru ada di sektor interior kabinnya yang terlihat lebih modern ini Mulai dari desain dashboardnya yang modern dan sangat ergonomis karena dilengkapi dengan banyak cup holder dan tempat penyimpanan barat Hingga tampilan speedometernya juga lebih modern dan sudah dilengkapi dengan layar MID yang lumayan besar di sebelah kanannya Ada pula fitur bawaan Hino 200 yang nantinya bakal jadi opsional andai kata jadi masuk ke Indonesia Fitur tersebut adalah penyejuk udara alias AC dan juga power window Namun varian pick up dari Hino ini juga memiliki fitur keselamatan yang terbilang lengkap juga Mulai dari anti lock breaking system serta ada juga vehicle stability control untuk membantu menjaga traksi dan pengereman ketika bermanuver Gimana keren bukan? Hino 200 juga dapat hadir dengan aplikasi body box maupun flight deck sama seperti pick up kebanyakan Jadi bisa dibilang sangat tepat untuk bisnis pengiriman sehari-hari dengan jarak yang pendek dan handal untuk menembus jalanan sempit juga Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kendaraan pick up dari pabrikan Hino ini? Kalian sendiri setuju atau tidak jika varian Hino 200 ini dijual di Indonesia? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terusnya transportasi Indonesia Lekir Terima kasih telah menonton dan maju terusnya traktwalkan Kepala